Hai, saya Marta. Saya adalah owner dari brand Cata Ulos. Marta Cata Ulos dari Senjata Men. Saya adalah salah satu founder dari Berlima. Ketika orang bertanya, apa itu Berlima? Berlima itu adalah sebuah konsep atau program, atau mungkin bisa disebut sebuah teamwork ya, yang bertujuan untuk empowering women. Berlima ini memang baru, kami baru berdiri di bulan April tahun ini, jadi beberapa bulan yang lalu. Tapi profil di League Berlima ini, perempuan-perempuan hebat loh ya. Kami punya latar belakang yang berbeda-beda, kami memiliki karya juga, dan kami ingin di bulan Agustus ini menjadi event besar kami, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana perempuan bebas berkarya, ya. Di tangan perempuan, industri kreatif meningkat, karena kami yakin bahwa perempuan mampu. Jadi, bagi teman-teman semua atau para stakeholder, ayo bersama kami, dukung program kami, di bulan Agustus nanti, info lebih lanjut, bisa ikuti media sosial Berlima. Ketika berbicara perempuan, wah pasti banyak ya, persepsi yang ada di pemikiran banyak orang. Tapi, kita tahu bahwa perempuan melahirkan di generasi bangsa. Dan kebetulan, kami sudah bersahabat selama 8 tahun. Dan kami memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tapi kami memiliki ritme dan misi yang sama. Bagaimana di usia yang bertambah ini ya, kita membuat sebuah karya melalui Berlima, dan kami yakin dengan Berlima ini, kami bisa menjadi motivasi baru buat teman-teman, apalagi ketika berbicara pandemi ya, bagaimana kita tetap optimis di tengah pandemi ini. Dan terus berkreasi, terus berkarya, itulah makanya kita mau ganding semua perempuan untuk bersama-sama dengan kami, mendukung program Berlima, berkarya untuk Indonesia. Halo, hai, memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Rukiya Wael. Basically, my work itu headresser. Tapi dalam hal ini, saya juga designer. Dan di dalam designer ini, kita terbentuk namanya berlima. Nah berlima ini kami itu sangat serius dan sangat kompak banget kalau kita bilang bahwa berlima itu apa sih Berlima itu adalah 5 orang wanita Indonesia yang cantik-cantik dan punya sangat kreatif untuk membuat dan memotivasikan wanita-wanita Indonesia untuk berkarya Saya sebenarnya di posisi saya sebagai grup berlima ini saya itu designer baju intinya kita ngangkat desain baju nih Tapi karena kita punya kita punya background masing-masing yang luar biasa tidak terbatas ya Jadi kalau saya pribadi saya sebenarnya lebih dari 30 tahun bergerak di bidang kecantikan dan rambut ya Saya sendiri sampai sekarang lebih move-nya itu lebih ke master of colorist Nah itu basic banget jadi untuk cari duit boh itu Harapan saya dari berlima ini kami tetap strong and move forward terus juga berkarya dan tanpa batas gitu Dan kebetulan berlima ini kita tuh masing-masing punya position right So tiga orang designer dua orang koordinator dan menurut saya ini udah komplit Komplit banget untuk maju ke depan gitu Oke jadi berlima ini awalnya kita adalah teman-teman yang sudah berteman lebih dari 7-8 tahun Kita semua backgroundnya adalah pengusaha Lalu kita berpikir dengan pertemanan yang sudah segitu lama dan dengan skill dan potensi yang kita miliki Kenapa kita gak bikin something yang bermanfaat untuk sesama wanita Karena memang kita punya masing-masing tuh punya cita-cita untuk bisa membantu dan berbuat lebih untuk sesama lingkungan Apalagi wanita-wanita sekeliling kita Jadi kita berinisiatif untuk berlima ini membangun suatu apa ya istilahnya Organisasi yang nantinya bisa membantu atau empowering women gitu Kesini-sininya saya memang selalu berkecimpung di bidang marketing Nah sekarang sih yang saya tekuni adalah bisnis di investasi dan properti Jadi di berlima ini tugas saya yaitu membangun relasi dan marketing dan istilahnya bisnis development lah ya gitu Kita berlima ini nanti ada acara besar ya Grand event di Agustus dalam rangka 17 Agustus juga Kita ingin sekalian launching dan memperkenalkan berlima ini dan kita membuat acara Kayak fashion show Grand fashion show dengan tiga desainer kita yang termasuk membernya berlima Jadi disitu kita memperkenalkan karya-karyanya teman-teman Serta ada charity event yaitu kita nanti akan lelang baju-baju dari desainer-desainer tersebut Dan kita juga akan memperkenalkan ada satu aplikasi lah ya Yang nanti dari Mbak Atta tuh Mbak Atta tuh juga backgroundnya IT Jadi kalau bisa ayo semua stakeholder, teman-teman, kawan-kawan, semua Bantu kita untuk mensukseskan acara tersebut dengan hadir dan mensupport acara kita tersebut Karena ini dari kita wanita untuk sesama wanita juga gitu Terima adalah satu bentuk katakanlah wadah untuk kita sebagai empowering women ya Kita mau memberdayakan perempuan, nantinya kita mau memberdayakan perempuan Makanya untuk kali ini kita memulai dengan mengadakan acara fashion show, mini fashion show Kebetulan di kita itu ada tiga orang desainernya Jadi kita sudah mulai bulan lalu, bulan ini, dan nanti bulan depan Nanti puncaknya adalah di bulan Agustus, sekitar tanggal 25 Kita akan melenggarakan fashion show besar untuk memperkenalkan berlima kepada masyarakat luas Kita juga sudah memperfikir untuk nanti go-go internasional Jadi mungkin sekitar nanti di tahun ini kita ada mau inikan dengan kerjasama nanti Mencari ya, ini dengan kedutaan besar, kedutaan besar yang ada di Eropa Kebetulan saya tutup ada di Belanda Jadi kita coba mencari link, akses ke sana Mungkin nanti kalau sudah Belanda ya kan dia biasanya selalu kan itu Benelux ya Belanda, Luxembourg, sama Belgi Ya mungkin bisa Belgi ya Kalau Belgi masih ada banyak orang Indonesia Tapi kalau Luxembourg jarang Jadi mungkin di Belgi boleh gitu loh Tapi sementara ini saya mau konsentrasi di Belanda Kalau misalnya dapat link, kita mau go internasional Hai, aku Julia Warman, aku sebagai desainer di Berlima ini Berlima ini adalah kumpulan komunitas pengusaha Pengusaha-pengusaha yang dimana disini kami berlima Saya, Kak Marta, Kak Juli, Kak Fitri, dan Kak Kia Kami semua disini pengusaha bergabung menjadi berlima Sebagai salah satu, apa ya Perempuan yang menginspirasi perempuan lain Supaya berkarya dan ya terus berkarya Saya di Berlima ini nanti di bulan Agustus Akan menampilkan desain modest fashion Dimana disitu saya akan mengeluarkan pakaian modest Yang bisa dipakai oleh perempuan muslim ataupun non-muslim Jadi bajunya bisa dipakai untuk santai Bisa untuk formal Semua kalangan bisa pakai Halo, saya Marta dari Berlima Ekonomi kreatif di tangan perempuan berkarya Ekonomi kreatif di tangan perempuan berlima berkarya Saya Fitri dari Berlima, ekonomi kreatif di tangan perempuan berkarya Aku Yuli Bangun dari Berlima Entrepreneur, ekonomi kreatif di tangan perempuan berkarya Saya Yulia Warman, ekonomi kreatif di tangan perempuan berkarya